Intro Progres perkembangan DPC P3 Teringgalek dinilai baik. Sepertaris Jenderal Tosek Jen DPP P3 Muhammad Arwani Tomavi tekankan seluruh kader fokus membersamai masyarakat. Ia meminta para kader agar aktif hadir dan membantu masyarakat sehingga program-program P3 juga bisa tersampaikan dengan baik. Intro Sesuai progres perkembangan partai dan konsep politik pada pemilu tahun 2024 yang dirancang DPC Teringgalek, Sekretaris Jenderal DPP P3 Muhammad Arwani Tomavi menilai cukup baik. Terlebih seluruh kader di Teringgalek juga berkomitmen untuk bisa meningkatkan perolehan jumlah kursi. Targetnya minimal setiap DAPI mendapatkan satu kursi DPRD. Dengan ikhtiar seperti ini, kedepannya akan bisa meningkatkan keterlibatan kader P3 untuk turut serta membangun Teringgalek. Tapi lanjut, Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP P3 Muhammad Arwani Tomavi mengatakan dari apa yang sudah disampaikan DPC P3 Teringgalek, pihaknya meminta agar para kader terus meningkatkan konsolidasi dan komunikasi dengan berbagai stakeholder. Di antaranya komunikasi terkait upaya mensukseskan cita-cita pembangunan di Teringgalek maupun mensukseskan tahapan pemilu 2024 mendatang. Dia juga menekankan agar bersama-sama kader P3 untuk mensukseskan pembangunan Teringgalek yang lebih maksimal lagi. Alhamdulillah disampaikan progres perkembangan partai yang berjalan dengan baik dan juga beberapa target politik di pemilu 2024. Juga insya Allah atas semangat dari seluruh kader P3 di Kota Teringgalek, komitmen untuk meningkatkan perolehan kursi yang pada hadirnya akan bisa meningkatkan peran serta kader-kader P3 di dalam membangun Kota Teringgalek. Insya Allah. Dari apa yang disampaikan oleh teman-teman DPC, kita minta untuk tetap fokus, membersamai masyarakat aktif, hadir di tengah-tengah masyarakat, membantu masyarakat menyampaikan program-program P3, dan tentu terus menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholder yang terkait untuk bersama-sama mensukseskan pembangunan di Kota Teringgalek, mensukseskan seluruh tahapan pemilu 2024. Bersama-sama kader P3 ingin membangun Teringgalek secara lebih maksimal lagi. Di sisi lain, Arwani juga menyampaikan kunjungannya di Kabupaten Teringgalek ini merupakan kunjungan yang pertama kali. sejak ia menjadi anggota DPR RI maupun sejen DPP. Meski demikian, pihaknya berharap melalui kegiatan seperti ini bisa meningkatkan konsolidasi partai, sehingga P3 di Teringgalek bisa memberikan manfaat yang lebih untuk masyarakat.